Halo guys, selamat datang di channel ID Gunanda Marketing Suzuki Ciputat melalui internet mobil area Jabodetabek Oke guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tetap jaga kesehatan dan semakin produktif ya Kemarin, Idy dibuatkan video All New R3GL manual warna magma grey Kali ini Idy dibuatkan All New R3GX Hybrid warna silver nih Warna silver ini kebetulan adalah warna yang paling banyak dicari oleh konsumen Suzuki Karena memang secara warna ini dia benar-benar netral banget Netral dalam arti dia itu gak gampang kotor ya Walaupun warnanya mirip-mirip sama putih, tapi kalau kena debu gitu seperti gak keliatan kotor karena dia warna silver Terus kedua, dia itu kalau baret, dia itu gak begitu keliatan Jadi mirip-mirip sama warna putih Kalau warna putih kan, kalau baret-baret alus itu dia gak begitu keliatan juga ya Nah, seperti apa videonya, simak terus video di video ini jangan lupa di klik tombol subscribe dulu Di like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar videonya bermanfaat guys Oke, pertama kita mulai dulu dari harganya Harga si R3 Hybrid ini di bulan Agustus tahun 2022 itu di Rp281.300.000 Belum dipotong, diskon senilai Rp25.000.000 Oke, lanjut Pertama, bagian lampunya ini lampunya menggunakan lampu proyektor ya Terus dia masih bawah lamp Dan grillnya disini dia itu secara desain berubah dari desain sebelumnya Krum patah-patah Sekarang dia berubah menjadi krum yang agak ngelukuk-ngelukuk gitu Kayak bumerang gitu ya guys ya Kelihatan lebih kokoh dan lebih berani ya Dan lebih keren pastinya ada pengubahan di bagian grillnya ya Untuk fog lampnya Fog lampnya disini dia modelnya masih tetap sama ya Menggunakan fog lamp bohlam Terus untuk rumah fog lampnya itu masih yang model sama lah Kayak model bumerang gitu guys ya Terus untuk dari keseluruhan ini mobil kelihatan lebih futuristik, lebih keren Seperti mobil-mobil kekinian ya Teman-teman bisa lihat kap mesinnya itu Lekukannya itu bener-bener aerodinamis katanya ya Jadi seluruhan ini tampaknya mobil ganteng banget sih tentunya ya guys ya Terus lanjut di bagian samping Bagian samping pertama bagian pellet ini sudah menggunakan pellet to tone color Sama seperti desain sebelumnya Gak ada perbedaan walaupun di hybrid Cuman disini ada pengupgrade-an untuk spionnya Spionnya sekarang sudah menggunakan auto-folding Dan sudah get me like Dan lupa tadi aku nyebutin bahwasannya untuk headlampnya itu sudah auto-headlamp ya Jadi saat di malam hari sudah agak gelap dia akan menyala otomatis Secara selanjutnya untuk door handle-nya itu udah chrome Dan ada keyless-nya Bagian belakang juga dia chrome ya Gak ada perbedaan Terus untuk ground clearance-nya nih guys Si R3 nih Memang sedikit agak rendah dibanding si XL7 Dia ini ground clearance-nya senilai 180 mm Jadi 18 cm untuk ketinggiannya ini Kalau si XL7 kan dia 20 cm Jadi ada beda 2 cm antara XL7 dengan si R3 ini Tapi gak apa-apa Semakin pendek mobilnya pasti semakin nyaman untuk Di bawah jalan ya Di kendarai ya Jadi handlingnya pasti lebih oke guys ya Ini door handle belakang chrome ya Dan untuk warna silver ini dia Suzuki menyebutnya silky-silper metallic ya Jadi silky-silper metallic Jadi ini warna silver metallic Di Suzuki Sebenarnya silpernya Suzuki itu dari dulu itu selalu berubah-berubah Seperti R3 Magma Gray dulu itu Magma Gray 1, Magma Gray 2 Makanya kalau teman-teman bandingin Antar R3 Magma Gray 2018 sama 2022 Pasti tentunya beda Teman-teman perhatiin deh Oke lanjut bagian belakang disini Tipe GX gak beda dengan yang sport Dia tuh menggunakan lampu LED bar Untuk lampu belakang Dan untuk lampu remnya LED juga Terus ada ubahan di bagian belakang sini Yaitu di bagian backdoor-nya Backdoor-nya disini Dapat penambahan chrome ya Kalau sebelumnya itu chrome-nya ada di bawah Logo Suzuki Sekarang itu ada di atas logo Suzuki guys ya Terus dapat 2 buah sensor parkir Dan dapat 2 buah lampu reflektor Lampu kucing bisa disebut Dan lebih eleganya lagi Yang R3 2022 ada tulisan hybridnya Dan memang dia ini adalah mobil hybrid ya guys ya Jadi tentunya pasti ya lebih karismatik lah Kalau kita membawa mobil R3 hybrid ini Karena tentunya pasti beda dong Walaupun memang jenisnya sama Dengan R3 sebelumnya Modelnya tapi ada perbedaan di bagian mesinnya Kalau si 2020 ini Dia udah menggunakan mesin hybrid Dan dilengkapi dengan baterai litium Dan stop and go ya Jadi kalau Suzuki menyebutnya Ending stop ya Auto stop Sekarang aku mau kasih lihat bagian jeroannya Ataupun isi mesinnya Ini adalah mesin All new R3 hybrid tahun 2022 Dia menggunakan hybrid Dan menggunakan aki yang berbeda Dengan R3 biasa Akinya disini jelas lebih besar Daripada R3 biasa tanpa hybrid ya Dan untuk businya juga disini berbeda Dari busi sebelumnya ya Kalau yang R3 biasa Businya gak begitu besar Untuk kepala businya ini ya Aku lihat agak sedikit besar Tentunya untuk tarikannya Ataupun akselerasinya tentu lebih gede Karena memang dibantu oleh si Mesin hybridnya Ataupun ISG Integrated Generator ya Oke dari tadi kita udah ngomongin Masalah eksterior Sekarang aku mau kasih lihat Untuk bagian interiornya nih guys Nah ini pertama di bagian door trimnya Dia door trim disini Untuk warna door trimnya itu gak berubah Cuman berubah di bagian ornamennya Sebelumnya untuk ornamennya si R3 GX Itu kan di warna kayu ya Wood panel kayu sekarang itu Wood panel karkol namanya Sejujurnya menyebutnya karkol Jadi seperti apa ya Seperti kayu kebakar gitu modelnya Jadi seperti abu-abu gitu Bukan warna coklat lagi Seperti sebelumnya Terus disini door trimnya hitam Ya keren banget ya Karkol ini namanya nih Ini nyambung sampai depan ke samping lagi ya Karkol Mirip-mirip sama si panel kayu Cuman kan kayu warnanya coklat Sekarang itu warnanya Abu-abu gitu guys Kayak kayu kebakar gitu Terus untuk joknya disini Dia berubah warna ya Walaupun masih sama Cuman bagian pinggir ini Jadi warna abu-abu juga gitu ya Terus ini ada untuk handling stop Ataupun auto stop Ini ada untuk ISP penambahan fitur Di tipe GX nya Terus untuk bagian MID nya Disini semakin keren ya Jadi MID nya disini Sudah mirip sama Ataupun sudah sama ya Seperti MID nya si Suzuki Baleno yang tahun sebelumnya ya Terus ini untuk setirnya Setirnya ini Plot bottom ya Jadi gak bulat gitu Gak bulat Dia ada yang gak bulat Kepotong gitu guys Tapi mirip-mirip sama sih Setirnya Mobil-mobil mewah ya Kayak Ferrari gitu ya Kayak gini itu Terus yang terbaru Dia udah dapet Cruise control Terus audio control ya Dan head unit nya Masih tetap sama Itu 8 inci Menggunakan JPC Yang sudah support weblink Ya bukan weblink ya Ya bener weblink sih Sekarang Terus ini ada AC nya Sudah digital Dan sudah dapet heater Dan auto Dan auto ya Terus untuk Bawahnya sini ada 12V Dan ada cup holder pendingin Ini menggunakan Transmisi automatic nih guys ya Dan ada fitur yang namanya Overdrive Dan ini untuk Headlamp nya tadi aku kesebutin nih Sudah auto Jadi ada tombol auto Selain auto Dia juga ada untuk fitur yang Kekinian yaitu Get me like ya Jadi udah top banget nih Terus Karena ini adalah tipe GX nih guys Dia itu udah dapet Adjuster ya Jadi saat kita duduk Di dalam mobil R3 ini Kita bisa mengatur Ketinggian ataupun Kerendahannya ya Sesuai dengan kebutuhan kita Kira-kira kita Ketinggian gak nih Atau kira-kira Kependekan nih Pengen naik atau turun Kita bisa atur sendiri Dari sini Jadi gak puter-puter Seperti merek sebelah Ini transmisinya Ininya Pendelnya ada 2 ya Gitu guys ya Untuk membuat Tangki bahan bakar nih Oke sekarang Aku mau kasih lihat Ke teman-teman Bagian baris kedua Tiga kunci nih Kita buka dulu Baris kedua Disini dia pertama Door trimnya hitam ya Gak ada perubahan Terus disini ada Kelengkapan Kaca film Karpet buru-duru Dan kotak obat Segala macam Dan untuk baris kedua Itu dia dapet Amres Gak berubah lah ya Masih tetap sama Pertama-tama di tahun 2018 pertama lonceng Ini gak ada Amres loh guys Tapi ini Bersyukur banget sih Gak dikurangin untuk Amresnya Dan ini AC-nya Masih modelnya Masih tetap sama ya Dan untuk bagian atapnya Sekarang udah warna grey ya Sebelumnya kan warna beachnya Untuk bagian bagasi Ini guys Bagian bagasi yang aku suka Daripada mobil R3 itu Ataupun XL7 Ada laci penyimpanan Di bawah sini nih Jadi kita bisa Menyimpan banyak barang ya Dan aku lupa Ini satu lagi Untuk bagian antenanya Dia udah model baru ya guys Bukan lagi Seperti model Seperti lidi ya Seperti kawat Sekarang bahan materialnya Itu udah karet Ini bodong kraknya Dan ada kunci roda Dan derik Dan lain-lain guys Gitu Ya Oke guys Itu dulu videonya Untuk kali ini Terima kasih guys Sudah nonton sampai selesai Tetap jaga kesehatan Dan semakin produktif Dan buat temen-temen Yang ingin tanya-tanya Atau ingin beli mobil sujukinya Bisa langsung kontak edi Di nomor 08131879 Edi gak dimana-mana Tapi edi ada dimana-mana Ya Jadi Edi siap memberikan Diskon terbaik Sejabu Retabek Jadi Edi pastikan temen-temen Mendapatkan harga terbaik Dari yang terbaik Ya Sekian dulu Assalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax